Intro Kaya teman-teman manggil saya kontol pun Saya masih terima karena saya ngerti teman-teman kecewa Tapi saya laki-laki Saya hadapin, saya terima makian teman-teman Saya terima Saya gak tau, saya percaya ini bukan teman-teman Tapi rumah saya pun dikirimin bagai anjing Saya terima Istri saya ditaruh IG-nya semua saya terima Gak apa-apa, itu tanggung jawab saya Tapi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ayas Restu Salam satu jiwa untuk Indonesia Pertama-tama saya akan menyapa kepada pecinta sepak bola seluruh Indonesia ya Terutama kepada arematian, The Jack Mania, Boneh, Boboto, atau Jajati Terus PSS Sleman, L.A. Mania, Wis apapun itu ya Jadi seri pertama B gelaran, BRI Liga 1 Ini kan wis serampung ya, dan menyisakan berbagai banyak drama Jadi seri pertama ini, wis berlangsung dalam 6 pertandingan Tapi wis akhir pelatih yang banyak menerima desakan atau wis istilahnya Wis tekanan yang bertubi-tubi dari supporternya sendiri Bahkan aku pelatih coach Joko Susilo getuk itu sampai dia mengundurkan diri Dan dia aku di OPEku pas konferensi Pesku berbicara kalau keadaan di manajemen itu harmonis Tapi di luar sana tekanan aku, wis di OPEku sampai dia mengundurkan diri Ri, kita akan mengundurkan diri, ya wis Aku mengerti kalian, Iku benci banget, benci banget dengan OPEku kekalasan Kodohanku, Yiku sebagai supporter arematnya, aku benci ya dengan kekalahan itu tapi dari KB menang, apa yang tidak kalah? apa ini? apa ini? ini adalah game jadi aku tidak selalu timo atau timo aku kalah kemahalan justru dengan upalahan kita bisa belajar ke depannya bisa lebih baik-baik jadi kemarin itu pas Persibaya kalah aku kesakan dari bonek aku sampai digaikan kalangan bunga terus PSS Leman sampai pemilik saham pengelola marco itu sampai kena serangan jantung berarti kan toko manajemen itu memang mengupayakan yang terbaik gitu loh bagi tim kalian sampai manajemen itu pengen itu pas oke, sudah tidak tapi PSS Leman itu pindah home base terus kemarin ini saya tahu kamu berpotong apa yang berpotong itu itu juga ditekan supaya dia itu dipecat tapi ini juga apa ini? kalau kelasmen kalian masih di posisi ke kalau Persibu posisi keempat atau ketiga tidak salah ya itu menurutku bagus jadi poinnya 10 sementara itu Persibu sementara itu Persibu yang kalah-kalah itu yang kalah-kalah itu itu istilahnya legawan jadi toko areman ini terbuka pesan game manajemen toko bonek terus toko PSS Leman toko Persibu Bandung ya tak sadar kalian tak sadar jersengklop itu loh untuk 5 tahun 5 tahun itu tidak sedikit sebentar waktu ini untuk mengembalikan kekayaan Liverpool makanya slogan kan you will never walk alone kamu tidak akan berjalan sendirian itu loh jadi kalian protes 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 tidak apa-apa tapi juga anarkis anarkis video itu pemilik Persibaya sampai disunduh-sunduh itu gara-gara tim Persibaya itu kalah-kalah itu protes wajarnya sepertinya tidak 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 menunggu 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 jadi protes tidak tetapi ini ini sepertinya menang tidak selamanya kemenangan kemenangan berlanjut terus dan tidak selamanya kekalahanku berlanjut terus ya sepertinya Liverpool di 5 tahun menunggu menunggu jergan klub ini mengembalikan masa keemasan Liverpool seri pertama pengen timu menang menang ha hal 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 ini pesanku ke kalian supporter di Indonesia belajar dewasa belajar menerima keadaan mengkritik dengan sehat dan jangan anarkis dan oke itu pesanku pesanku untuk mengarungi seri pergelaran ini fokus tim nas musuh c ini oke lor oke sekian bacot semoga ada hikmahnya selamat 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 di selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jiwa untuk Indonesia